Kamu mungkin gak asing dengan kakak di gambar ini? Iya, doi yang sering nongol di Youtube. Tampilannya bisa dibilang gampang diingat. Pose menahan dagu, headphone yang terpasang pas di kuping, dan tatapan mata yang tertuju pada lembar buku sekolah. Semuanya dibungkus dalam satu ilustrasi kartun yang menyegarkan mata. Pertanyaannya, apa yang bikin dia populer? Keberadaan kakak tadi adalah representasi dari fenomena lovi yang gebiar di internet. Iya, gak sendirian. Coba kamu cek ini. Setiap kamu mengetik kata kunci lovi di Youtube, bisa dipastikan yang muncul yakni ilustrasi dengan visual serupa. Cerita soal kepopuleran lovi bermula 5 tahun lalu. Tak kalah, kanal Youtube asal Perancis bernama Chilled Cow memposting konten streaming berisikan musik-musik rileks buat belajar dan bekerja. Tapi, konten itu kemudian diturunkan oleh Youtube karena copyright. Alasannya, mereka pakai visual dan footage Shizuku Tsukishima, karakter dari film Ghibli. Whisper of the Heart, 1995. Kejadian itu lalu bikin pihak Chilled Cow ngadain sayembara untuk pembuatan ilustrasi. Seorang mahasiswa seni asal Kolombia, Pablo Machado, yang kebetulan lagi belajar di Lyon, menjadi satu dari sekian orang yang kasih respon sayembara itu. Dia lantas bikin sketsa yang terinspirasi dari coretan Hayao Miyazaki di Ghibli. Gambarnya menang dan jadi ikon lovi yang kita kenal sampai sekarang. Sejak saat itu, Chilled Cow dan gelombang lovanya kembali terkenal. Video dengan sampul baru tersebut dipasang secara live selama lebih dari seribu jam dan sukses menarik animo 67.000 viewers di Youtube. Itu hanya permulaan loh. Selama rentang 2 tahun dari 2018 sampai 2020, Chilled Cow tumbuh secara masif. Lebih dari 800 juta orang menikmati konten-konten mereka. Jumlah subscribernya pun juga mengesankan, sudah tembus 10 juta. Di luar itu, sampul lovi muncul dalam berbagai varian gaya dan sekilas direproduksi lintas negara. Singkat kata, lovi dirayakan gegap gempita secara global. Capaian itu membuat Chilled Cow merubah identitasnya jadi lovi girl. Meski begitu, inti dari popularitas ini tetaplah sama. Genre musik bernama lovi. Regam ini sendiri sebetulnya sudah eksis sejak 1950-an. Konsep lovi kurang lebih bermakna rekaman musik yang dibuat dengan kualitas dan perkakas seadanya. Per 1990-an, warna musik ini mulai masuk rana mainstream, dibawa oleh musisi hip-hop macam J. Dila, Madlib, sampai Nujabes. Mereka mengemas lovi dengan karakter yang kurang lebih mirip belaka drum loop, accord jazz, dan sampling. Profesor musik bernama Victor Sabo bilang bahwa alasan kenapa lovi digandrungi ialah karena musik ini punya tempo yang lambat, memberikan efek relaksasi tanpa bikin ngantuk, dan menjaga pendengar dari distraksi karena cuma main instrumental aja. Dalam skala yang lebih luas, lovi bisa membantu mengurangi anxiety. Indikatornya bisa dilihat waktu awal-awal COVID-19. Aku coba iseng cek seberapa tinggi pencarian lovi di YouTube selama 6 bulan pertama COVID-19 mewabah. Hasilnya ternyata cukup besar. Tapi, ada alasan lain yang gak bisa luput buat dibahas. Algoritma YouTube berpengaruh besar dalam penyebar luasan konten-konten lovi. Ketika kamu memutar lovi, maka algoritma YouTube akan membawamu ke rekomendasi lain yang jumlahnya kayak gak terhingga. Dan, karena kebanyakan lovi diputar dalam format live streaming, maka bisa muncul interaksi sesama pengguna dan penikmat yang terjadi di chatbox YouTube. Interaksi itu gak jarang berlanjut ke tukar ide, kolaborasi, dan membentuk satu wadah komunitas yang beranggotakan banyak orang. Namun, yang gak suka sama lovi juga ada. Mereka menyebut musik ini membosankan, cuma ngandelin meme, dan gak punya estetika yang kuat. Amanda Petrczyk, jurnalis The New Yorker, lebih ngehe lagi kasih kritikan. Dalam tulisannya, ia berkata rasanya malah lebih gelisah ketimbang tenang ketika dengerin musik lovi. Tapi, apakah gelombang popularitas tersebut sekitika redup? Jawabannya, ya gak juga. Trendy Google masih menempatkan segala yang berhubungan dengan lovi di angka 50. Semakin banyaknya saluran medsos juga mendorong penyebaran lovi jadi lintas platform. Dan ini yang gak kalah penting. Banyak orang kemudian terinspirasi untuk menghasilkan konten atau karya dengan sentuhan-sentuhan lovi. Terbaru, Disney juga bikin kompilasi lovi yang diambil dari lagu-lagu di film mereka. So, sudah diisi lovi ke hari-harimu. Terima kasih telah menonton!